Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Oleh bahan penyusun gambut itu sendiri Dan tidak asing Tidak jarang juga Terjadi kekurangan boron Apalagi pada gambut dengan sistem Menggunakan sistem Penaikan dari Bagian gambut bawah Dinaikan ke gambut atas Karena memang pada konsentrasi Semakin jauh dari lapisan permukaan atas Semakin ke bawah Maka konsentrasi unsur harian mikro Akan jauh lebih rendah lagi Sehingga bahwa ini juga sangat penting dipahami Oleh para pelanter dan para petani semua Jika ingin menggunakan media tanam Jika semakin ke bawah Penggaliannya semakin bawah Maka secara fisik memang tidak sesuai Dan secara kimia Maka unsur harian mikro juga akan semakin sedikit Di penggunaan unsur harian mikro ini Yang pertama CU akan kita bahas dulu Adalah fungsinya Bahwa CU adalah digunakan untuk Metabolisme protein dan karbohidrat Yang kedua adalah kovaktor enzim Atau misalnya gini Kekurangan CU biasanya adalah Pada ujung daun terbawa Ini seperti terbakar Karena mengalami klorosis ya Terjadi pertumbuhan yang tidak sesuai Terjadi pertumbuhan tidak rata Pucat dan klorosis diakibatkan Karena memang terganggunya sistem Pembentukan protein pada daun Dan ini sangat ketika terjadi pada kondisi yang sangat Sangat berat pada tanam kelapa sawit Maka pemberiannya tidak bukan lagi menggunakan sistem tebar Tapi adalah dengan menggunakan infus yang ada di salah satu vlog The Brondol Ketika Cian The Brondol CU Nanti akan keluar bagaimana cara menginfusnya Kemudian boron yang kedua adalah Boron ini digunakan untuk metabolisme Asam nukleat, karbohidrat, dan protein juga Dan untuk pembelahan sel dan pemanjangan sel Sehingga memang Kekurangan boron Dan pada tanaman kelapa sawit Memang akan ditandai dengan pembentukan Anak-anak jawa, jari-jari, atau anak-anak pelepah Atau yang disebut lamina ini tidak sempurna Ada yang keriting, ada yang mengkerut Kemudian pemanjangan sel tidak Pemanjangan sel tidak terjadi dengan sempurna Maka bahwa anak daun juga akan keriting-keriting Sehingga dan dia akan keras Kalau kita pegang krek gitu Kita tekan agak berat Maka dia relatif akan sangat mudah pecah Kemudian yang ketiga Itu adalah ZN Kemudian aktivasi enzim Digunakan untuk aktivasi enzim Enolase, aldolase, dan asam oksalat Kemudian penyusunan pati Kalau di sawit mungkin tidak begitu signifikan Dan yang paling penting bahwa ZN ini juga akan digunakan Sebagai perpanjangan sel dan ruas Dan yang paling penting bahwa ZN ini juga berpengaruh terhadap Pembentukan akar Ketika perakaran di kelapa sawit Di tanaman kelapa sawit digambut Ternyata pertumbuhan salah satunya Pertumbuhan akarnya tidak sempurna Mungkin saja Ditandai adanya bahwa Kondisi yang Kekurangan ZN juga Ditandai dengan ada kekurangan ZN Nah disini juga Kalau akar kan mungkin susah dideteksi ya Tapi bahwa kekurangan ZN Pada tanaman kelapa sawit digambut Pasti juga hampir sama dengan CO Ada klorosis Nah yang bedanya Bahwa di ZN ini adalah Yang paling signifikan adalah Terjadi pada tulang anak daunnya Atau misalnya lidi di laminanya Dimana bahwa ruas anak daun yang muda Cenderung lerati puca Dan pelepah yang tua Yang di bagian bawah Tidak ada masalah sih Bahwa tetap tua saja Jadi Memang pada pelepah muda Akan kelihatan lerati putah Apalagi di daerah lidinya Nah biasanya ZN ini juga terjadi Akibat ketidakseimbangan unsur hara Di salah satu penelitiannya Bahwa ke ZN ini Terjadi kekurangan pada kondisi Dimana pemukan magnesium Nitrogen dan pospart Tidak diimbangi dengan penggunaan kalium Memang bahwa dalam pertumbuhan tanaman kelapa sawit Sekali lagi membutuhkan Dak unsur hara makro yang berimbang Nah nitrogen, pospor, kalium, magnesium Juga seimbang Ketika tidak seimbang Kita kemarin kita membahas Nitrogen dan kalium tidak seimbang Maka akan memunculkan white strip Begitu juga dengan adanya Magnesium, nitrogen, dan pospor Yang tidak diimbangi dengan kalium Maka sangat mungkin sekali Terjadi kekurangan ZN ini Yaitu dengan ditandai dengan adanya klorosis Dan terjadi pemucatan pada lidi Pada anak daun yang muda ZN, Cu, dan boron ini Di dalam mekanisme ion penyerapannya Adalah ketika Cu Mesti akan diserap dengan menggunakan Ionnya adalah Cu2+, Atau yang dikenal namanya Cupro Kemudian boron menggunakan asam borat Hb, OH3 Kemudian ZN2+, Kalau ZN terbentuknya adalah ZN2+, Di bagian terakhir ini Kita akan membicarakan Ada pertanyaan dari sahabat The Brunel Bagaimana pengaruhnya penggenangan Pak Bendy Di penggenangan terjadinya penggenangan Apakah tidak berpengaruh terhadap Unsur hara mikro Ternyata di salah satu penelitian di bukunya Itu disebutkan bahwa pengaruh penggenangan Terhadap unsur hara mikro Ternyata sangat-sangat signifikan Jika tergenang selama satu minggu Dua minggu, tiga minggu Bagaimana kondisinya Ternyata bahwa unsur hara boron Cu dan ZN Selama dia tergenang lebih lama lagi Maka konsentrasi unsur hara mikro Juga akan berkurang Apalagi gambut Sudah dia terhelat Terikat erat oleh partikel gambutnya Juga tergenang Di dalam bukunya Yuwono disebutkan bahwa Pada unsur hara boron Penggenangan satu minggu Konsentrasinya adalah Misalnya kandungannya adalah 0,55 ppm Minggu kedua 0,49 ppm Kemudian yang ketiga adalah 0,46 ppm Dan yang keembal Minggu keempat adalah 0,3 ppm Yang berarti bahwa Semakin lama penggenangan Maka konsentrasi boron akan semakin turun Kemudian CU Kita lihat bahwa CU akan yang minggu pertama 0,11 Selama 2 minggu Tidak terlalu signifikan perubahannya Di minggu ketiga Ternyata 0,09 Juga sangat signifikan Dan yang keempat adalah 0,02 Sangat signifikan sekali Dari 0,11 menjadi 0,2 Itu adalah angka yang cukup signifikan Maka memang penggenangan Ternyata akan berpengaruh terhadap Konsentrasi CU pada kondisi gambut Kemudian ZN Kita lihat ZN ini bisa sampai Seper sepuluh Bawa pengurangannya Dimana bahwa minggu pertama Penggenangan satu minggu Ternyata konsentrasi adalah 0,3 ppm Ternyata di minggu keempat Sampai 0,03 ppm Sangat ini Sehingga bahwa Para petani dan para planter Memang kita ketika Tergenang kondisi gambutnya Ataupun lahan mineranya tergenang Kita pasti Kesusahan pasti akan panen Kemudian Unsur haram makro juga akan ambiar Banyak yang ter Apa namanya Akan hilang Tercuci dan sebagainya Tapi juga Tidak Hanya makro saja Ternyata mikro juga Sangat berpengaruh terhadap Penggenangan yang ada Sehingga para planter Dan para petani semuanya Debrunel Apa ya Memberikan saran Memang Di dalam Pengebudidaya kelapa sawit Kelapa sawit Sehingga Kita harus antisipasi Sedemikian rupa Sehingga jangan sampai Lahan kita adalah tergenang Apa ini lahan kita Memang ya kondisinya banjir Kalau memang banjir Jangan sampai tergenang Ketika banjirnya sudah lewat Mungkin ada dulu yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Intinya Ketika Unsur haram mikro ini Dibutuhkan dalam Hanya-hanya beberapa gram saja Maka misalnya CU ini Waktu penanam 15 gram Dan Secara reguler Pertahunnya Juga hanya butuh 50 gram Maka dibutuhkan hanya sedikit saja Tapi sangat Sangat menentukan Kualitas daun Apalagi di lahan gambut Sehingga hal ini Yang harus kita pahami Bersama-sama Kemudian Ketika pertanyaan Pak Pendi Kok Pak Pendi Cuma menjelaskan Tanpa sebuah solusi Kalau pengen solusi Ketika dia kekurangan ZN Boron Dan CU Ternyata sekarang Ada pupuk majemuk mikro Yang mereknya Ya mungkin ada Lakaba Atau mungkin mereknya Yang lain Yang bisa kita gunakan Untuk Penggunaan di Lahan yang Dalam kondisi kekurangan Curahara mikro ini Semoga bermanfaat Bagi para petani Dan para planter semuanya Semoga Allah memberikan Saya Anda Semuanya kesehatan Dan kebahagiaan Tanpa syarat Dan salam hangat Bagi keluarga Anda di rumah Terima kasih Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati